Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dulur ternak semua kali ini saya akan membahas perawatan jangkrik usia 0 hari sampai satu minggu mau tahu gimana perawatan jangkrik usia 0-1 minggu silahkan subscribe channel ini agar peternakan anda semakin maju bagi yang baru datang channel ini akan membahas seputar dunia peternakan jangkrik ayam lele magot dan lain-lain yang saya praktekan sendiri jadi bagi kalian peternak pemula atau peternak senior wajib subscribe agar peternakan anda yang miliki semakin maju kunci utama dalam budidaya jangkrik salah satunya perawatan jangkrik di usia 1-10 hari karena pada usia 1-10 hari jangkrik belum mempunyai inmun atau daya tahan yang bagus saya bahas dari penetasan telur ya karena jangkrik menetas tidak bersamaan sebelum jangkrik di media penetasan pastikan terlebih dahulu telur sudah tua dengan ciri-ciri kuning keemasan dan sebagian sebagian telur sudah menetas ada satu atau dua tiga yang sudah menetas jika belum ada ciri-ciri tersebut tuakan dahulu dengan cara di pep atau di hangatkan nah biasanya jangkrik datang ke kita akan dibungkus kain kalian cek terlebih dahulu sudah menetas 20% apa belum jika belum ditutup rapat lagi dan masukkan dalam box atau kardus fungsinya apa agar telur jangkrik mendapat suhu stabil di rentan 35-38 derajat celcius dan usahakan kadar air atau kelembapan di kisaran 50% sampai 60% nah selanjutnya jika jangkrik sudah 20% menetas yang kita tuakan tadi itu selanjutnya ditebar dalam media box bisa menggunakan triplex atau koran silahkan sesuaikan yang masing-masing pengalaman saya proses penebaran ini menggunakan kain sudah cukup bagus dikisaran persentasannya 90% jangkriknya menetas cara merawat anak-anak jangkrik yang sudah menetas cukup dianginkan saja setiap pagi dan sore hari fungsinya apa agar bayi jangkrik yang imut-imut ini itu menyebar atau membagi ruang telur jangkrik yang belum menetas jika kalian punya banyak waktu bisa ditiup-tiup agar jangkrik cepat menyebar waktu dianginkan ini sekitar 5 sampai 10 menit saja setelah itu kita semprot embun atau semprot tan yang paling halus jadi enggak terlalu basah jadi cukup embun-embun saja fungsinya agar fungsinya untuk memberi minum anak-anak jangkrik jangan terlalu basah ingat ya jangan terlalu basah ini penting nanti kalau terlalu basah akan mengakibatkan meningkatnya resiko pertumbuhan bakteri dan jamur Nah setelah sudah disemprot halus atau embun tutup lagi kain penutup jangkrik ini pemberian pakan bayi jangkrik gunakan BR Confit 511 atau 512 itu juga efisien untuk yang saya pakai BR 512 ini sudah cukup efektif tetapi untuk hasil maksimal gunakan BR 511 atau bisa anda gunakan penggiling atau di akali dengan menggiling BR tersebut agar konstruksi pakan menjadi halus pemberian pakan disebar jangan hanya satu tempat atau hanya menggunakan tripek dan ditumpuk itu jangan tetapi gunakan sebaran agar pertumbuhan jangkrik ini merata dan karena jangkrik itu mempunyai sifat dia bersembunyi jadi ada yang jangkrik nggak mau keluar itu bisa makan jika dengan disebar Oh iya jangan sampai telat pemberian minum dan makan ini pemberian minum bisa juga menggunakan pelepah pisang atau pepaya muda diiris tipis-tipis karena sebenarnya fungsi pelepah pisang ini untuk pemberian minum yang efektif ini penting juga ya yaitu ketebalan media jangkrik usia 0-10 hari menurut pengalaman saya ketebalan media yang paling pas atau paling cocok itu berkisar 5-10 cm seperti yang di video jangan melebihi itu karena nanti jangkrik yang paling bawah karena jangkrik yang baru menetas itu belum tahu jika kita semprot atau kita kasih makan jadi usahakan ketebalan masih tipis sekitar 5-10 cm jadi tetap dasar itu tetap kelihatan juga nggak papa itu fungsinya agar jangkrik mengerti kita semprot atau kasih makan dan yang paling penting setiap pagi dan sore saat kita angin-anginkan telur jangkrik atau jangkrik yang sudah menetas kecil-kecil itu sekalian amati apakah ada predator yang masuk atau tidak dan usahakan seperti predator cicak jangan sampai masuk karena apa cicak jika sudah masuk dalam box yang berisi anak jangkrik ini yang masih kecil ini bisa memakan ratusan bahkan ribuan jangkrik karena ukuran jangkrik yang masih kecil-kecil jadi dia makannya lebih banyak dibanding dengan jangkrik yang sudah besar dia memakan satu atau dua aja sudah cukup atau penyam mau tahu vitamin apa untuk mempercepat pertumbuhan jangkrik silahkan subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan videonya jangkrik yang baru menetas usahakan dalam suhu kisaran 26-27 derajat celcius jika di tempat kalian dingin bisa gunakan tambahan lampu 5 watt untuk 1 bug atau bisa menggunakan terpal atau dekrit dengan cara tutup semua bagiannya tetapi kasih ventilasi udara untuk nafas jangkrik selamat menikmati pastinya video ini membantu dalam peternakan anda bantu saya agar channel ini bermanfaat untuk banyak orang dengan cara like share subscribe dan jangan lupa bagikan ke grup-grup anda jika ada pertanyaan melalui komentar yang saya jawab di kolom komentar atau menggunakan video agar lebih jelas salam peternak indonesia berjuang muda tetap semangat jangan menyerah dengan keadaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.